Polisi menangkap tujuh pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang warga di Malang, Jawa Timur. Para pelaku melakukan pengeroyokan lantaran geram dengan ulah korban yang berperilaku sebagai preman dan kerap meresahkan warga. Jojaran Satreskrim Polres Malang menangkap tujuh pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang warga bernama Juari. Penangkapan tujuh pelaku dilakukan setelah polisi meminta keterangan dari tujuh belas saksi. Seluruh pelaku merupakan tetangga korban warga tepuk renteng ke camputan Turen, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku melakukan pengeroyokan lantaran geram dengan ulah korban yang sering memalak warga dan bertindak sebagai preman sehingga kerap meresahkan warga. Berdasarkan catatan pihak kepolisian, korban merupakan seorang residivis tiga kali dengan beragam tindak kriminal. Motif sementara berdasarkan pemeriksaan tersangka maupun saksi adalah mereka kesal terhadap korban ini karena konon katanya korban ini sering membuat ulah di kampung tersebut dengan memalak kemudian membuat tersah. Tetapi tentu tidak kita benarkan karena seharusnya kan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk kita lakukan penegakan hukum, tidak main hakim sendiri, mengeroyok sehingga menyebabkan korban ini meninggal dunia. Dari tangan para pelaku, polisi mencinta barang bukti berupa cangkul, celurit, bambu, balok kayu, hingga bongkahan batu. Sebelumnya, korban diketahui tewas setelah dikeroyok warga yang mendatangi rumah korban pada minggu dini hari lalu. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal penganiayaan dengan encaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih mencari satu pelaku lain yang merupakan otak dari kasus peroyokan ini. Dari Malang, Jawa Timur, Legowo, untuk CSI RTV.